Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris Surprise! Kejutan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia Pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, seorang hakim agung dijadikan tersangka oleh KPK Terkait dengan dugaan tindak pidana suap Apakah ini karena ceroboh pengacaranya, kurang canggih? Atau hakim agungnya yang lagi apes? Kemana rakyat mengadu kalau sudah begini? Inilah Hot Room, hakim langgar hukum Dan sebelum kita diskusi Saya, otak saya nggak bisa jalan kalau nggak minum dulu kopi kecayangan saya ini Benar-benar Oke, disclaimer Kita sudah mengundang mahkam agung, KY, dan dari KPK, tapi semuanya berhalangan Oke, kita akan mulai dengan melihat dulu video berikut ini Sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia Dengan menghasilkan landmarks decisions Yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Serta memberikan efek jerah bagi korutor dan mafia-mafia hukum yang mencedrai rasa keadilan Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK Yang pertama itu Yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting Untuk mereformasi bidang hukum kita Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK Jadi, video pertama tadi itu adalah pujian dari Pak Presiden kepada Mahkamah Agung Waktu laporan tahunan dari Mahkamah Agung Ya, jadi Februari dipuji Sekarang ternyata sudah ada kasus Ah, ini dia nih Inilah foto yang sangat bikin saya sesak Ya, karena Saya baru ulang-ulang tanya Ini ternyata yang berdiri ini adalah Bapak kita Hakim Agung Pak S Benar ya Pak ya? Sesuai dengan yang di media Ya Yang berikutnya Foto berikutnya Nah, ini juga Ini Para tersangkanya banyak banget Oke, habis itu coba kembali lagi ke yang foto tadi Saya mau tanya ke Pak Gayus nih Yang ya Pak Gayus Bapak kan Hakim Agung Ini Hakim Agung dipertontonkan Apakah memang pantas KPK mempertontonkan Hakim Agung Atas kasus dugaan suap Kan belum tentu nanti difundis bersalah atau tidak Bapak sebagai Hakim Agung Solidar gak sama teman-teman Hakim Agung? Saya harus bicara objektif bahwa ini patut dilakukan Patut dilakukan Demi pembelajaran bagi yang lain Tetapi dalam kaitan ini tentu KPK tidak main-main juga Untuk sembarangan ingin menonton dengan semua risikonya Ini satu bentuk pembelajaran Karena Hakim Agung pun orang biasa Orang yang biasa bersalah Wajar Jadi menurut Bapak Walaupun Hakim Agung dipertontonkan seperti ini gak apa-apa? Saya pikir kalau tujuannya baik Tentu tidak masalah Yang kedua Ini baru pertama kali Dalam sejarah Makam Agung Menurut Bapak ini karena Apes saja pengacaranya kurang jago Atau memang sudah banyak kejadian? Ya kita kan tidak bicara istilah yang tidak yuridis ya Apes itu mungkin ya dikenal di bahasa umum Tapi secara realita bahwa yang bersangkutan telah melakukan Paling tidak ada alat bukti yang kuat menunjukkan Sebagai bukti awal Jadi menurut Bapak tolong dijawab yang tegas Pengacaranya yang Apes Cerobo KPK aja yang jago Atau Hakim Agungnya yang Apes yang mana nih? Semuanya yang terlibat dalam persoalan dengan porsi masing-masing Akan dikenalkan Advokatnya pengacara juga dapat porsinya nanti Setimpal dengan perbuatannya Terima kasih KPK kita, bantan KPK Pak Saus itu morang Menurut Bapak ini kejagoan KPK Kok bisa? Kan sampai masuk ke kamar Hakim Agung itu Apakah memang sadapan KPK itu begitu canggih? Coba cerita dong agar kita tahu nih dalam praktek Tapi yang menarik yang sebenarnya kalau mau lebih detail Tentu ditanyakan kepada penyidiknya Menurut pengalaman Bapak? Kalau menurut pengalaman saya bahwa Waktu sadap itu 24 jam disadap atau gimana? Ya, itu kan dimulai selalu dari proses KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain Malah itu informasi datang Ada datang Kemudian didalemin Didalemin? Ya, contoh yang selalu saya contoh sebutkan Ada 7000 surat itu kan dipilih-pilih Mana yang mendekati kelengkapannya Nah, ketika kemudian penyelidik ataupun pengaduan masyarakat menilai ada sesuatu yang bisa dikembangkan Mereka akan bikin laporan kepada pimpinan Kelengkapan buktinya, teori-teori, hipotesa-hipotesa itu sudah mulai di situ Kemudian dari sana barulah kemudian ketika penyelidikan dimulai, dimelakukanlah penyadapan Nah, penyadapan ini diimbangi juga nanti dengan yang lain Surveillance, stakeout, segala macam Mengamati perilaku Ada orang kadang buang barang bukti ke tempat sampah Kita ambil, disambungi satu-satu Oh begitu Itu detail Jadi kalau kita disadap itu, handphone kita 24 jam akan terdengar di kamar KPK Oh iya kan, Bang Harman bisa aja komunikasinya untuk serat terimanya jam 12 malam kan Semua orang tidur Jadi kalau kita disadap, itu 24 jam handphone kita itu direkam di KPK Malah kalau nggak 24 jam, justru kita tanda tanya Karena orang jahat kan 24 jam Oh begitu Oke Jadi menurut Bapak ini kejagoan KPK atau tidak? Saya pikir iya Dan kemudian bisa jadi ini bukan yang pertama ya Biasanya selalu begitu Sebenarnya terjadi gitu Kita lihat dulu fondis putusan yang kontroversial di sini ya Nah ini dia nih Edi Prabowo, Menteri Kelautan, 9 tahun menjadi 5 tahun Anas, 14 tahun menjadi 8 tahun Idrus, dari 5 menjadi 2 Nanti, tolong Pak Gayus nanti dijawab Ini semuanya gejala apa ini? Kenapa di Mahkamah Agung selalu dikorting? Apakah ini lahan paling enak atau gimana? Coba Iya Kenapa di Mahkamah Agung dikorting semua? Begini, soal korting mengorting dan kadang-kadang menambah sekarang lipat juga ada Itu menurut saya bagian dari masyarakat menilai Kalau putusan yang disebut kontroversial ya Dianggap seperti itu Tentu negara Kalau ini keadaan krisis peradilan seperti hari ini ya Saya lebih menekankan kepada keadaan yang sangat luar biasa ini Kalau seorang Hakim Agung tertangkap Maka solusi lain seperti ada pada perma nomor 1 tahun 1967 Ketua Mahkamah Agung ketika itu meminta Agar dilakukan terhadap perkara-perkara yang ultraversial Jadi agar publik tidak berkeadilan Dilakukan eksaminasi Nah ini kan berbagai bidang ya perkara ini Saya tetap memegang pada SMA nomor 1 tahun 1967 tadi Bahwa ada hak MA untuk melakukan eksaminasi kembali secara khusus Melalui tentu pemikiran yang matang patutkan dilakukan Terima kasih Ibu Lola dari peneliti ICW melalui JUM Apakah ada kekhawatiran Anda mengenai terstrukturnya kasus ini Apakah ini benar kejadian pertama Hakim Agung? Silahkan Ya tentu kalau ini melibatkan pejabat setingkat Hakim Agung sangat mengkhawatirkan Karena ya jangankan setingkat Hakim Agung untuk Hakim Diasa saja untuk pengadilan tingkat pertama tingkat banding itu kita sangat menyayangkan Karena satu bukan saja mereka adalah juga bagian dari aparat penegakan hukum Tapi di sisi dua juga mereka adalah kan kalau secara filosofi mereka itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk deliver keadilan gitu Jadi bayangkan ketika orang atau figur yang seharusnya punya moral kompas yang sangat tinggi kemudian terlibat dalam tindak pidana seperti suap menyuap Itu tentu sangat disayangkan Kalau terkait dengan apakah ini kali pertama Hakim Agung itu kemudian terlibat dalam kasus korupsi Sepanjang paling tidak sejak KPK berdiri inilah yang terekam pertama kali gitu Kalau Hakim Konstitusi kan sudah ada beberapa Tapi Hakim Agung itu baru kali ini ya KPK itu berhasil menindak atau mentersangkakan seorang Hakim Agung Menurut ICW penelitian ICW ini bisa terjadi yang aktif siapa nih kuasanya atau dari para asisten Kalau berdasarkan modus yang seringkali terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan aparat pengadilan Itu memang biasanya akan masuk dari panitra gitu Beberapa kasus korupsi yang juga ditangani oleh KPK melibatkan Hakim Bukan Hakim Agung tapi Hakim kemudian juga kuasa hukum dari pihak yang berperkara Itu biasanya akan masuk lewat panitra gitu Jadi kalau dari konstruksi modusnya ini adalah modus yang sering terjadi memang Terutama kasus korupsi yang tadi ya melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim Dan juga kuasa dari pihak berperkara dan juga panitra Nah memang masalahnya adalah kalau misalnya Hakim itu ada mekanisme di komisi judicial sebagai overseeing dari eksternal Atau monitor dari eksternal dan juga ada bawas yang jadi tantangan itu adalah panitra Terima kasih kita lanjut sesudah istirahat berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih